Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yunusia yang berbahagia, puasa kita yang sudah dapat sekian hari, semoga membangkitkan wawasan-wawasan baru, kesadaran-kesadaran hidup yang baru. Karena mungkin hampir setahun penuh kita sibuk luar biasa dengan kehidupan kita, dan mungkin juga kita dengan kesibukan kita dalam kehidupan kita lupa mengambil banyak pelajaran. Padahal hidup ini intinya kan selain kita menjalani juga mengambil iktibar, cuma seringkali kita lebih sibuk menjalaninya dan lupa mengambil iktibarnya dalam banyak hal, termasuk dalam beragama. Padahal kalau kita ingat, kata pertama, wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah adalah ikro, bacalah. Itu menunjukkan bahwa pertama-tama Nabi diminta untuk membaca, pasti artinya mengambil iktibar dari kehidupan. Karena yang dimaksud jibril pasti bukan membaca teks atau nas, apalagi mushaf saat itu belum ada. Jibril menyuruh Nabi ikro berarti, ambillah pelajaran dari kehidupan ini. Maka mumpung kita Ramadan, mari kita jumputi lagi, kita ambil lagi sedikit-sedikit satu-dua pengetahuan, kesadaran, ilmu dari kehidupan kita selama ini, termasuk dalam beragama. Agama itu memang dasarnya keimanan, tapi keimanan akan lebih kuat, lebih luar biasa kalau didasari akal atau rasio. Katanya Ghazali, masyarakat agama itu ada tiga kelas. Ada orang yang beriman tanpa bertanya, ada orang yang beriman kemudian mempertanyakan, mengejar rasa rasionalnya. Ada juga orang yang mengejar buktinya, tapi tidak secara rasional, tapi dari pengalaman beragama sehari-hari. Tiga-tiganya benar, karena intinya beriman, cuma iman yang tanpa bertanya bisa lebih kuat kalau iman itu didasari dengan bertanya secara rasional, ada penjelasan rasionalnya. Dan akan semakin kuat lagi kalau tidak cuma difahami, tapi juga diimplementasikan, dijalankan. Dalam agama, katanya Ghazali, sering sekali Ghazali melakukan pembagian, klasifikasi, ada awam, ada khawas, ada khawas, lukawas. Lain waktu kita jelaskan itu, di kesempatan ini saya cuma ingin menjelaskan satu saja tentang awam. Hampir semua kita, termasuk saya, ini kan harus ngaku bahwa kita ini orangnya masih awam. Cuma gaya kita saja kadang-kadang merasa jadi orang khusus, atau jangan-jangan ada yang merasa kelompok khawas, lukawas. Katanya Ghazali, orang awam, ya berpilih lakulah kayak orang awam. Nanti Ghazali nulis kitab yang judulnya, iljamul awam an ilmil kalam. Mengendalikan orang awam dari ilmu kalam. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang awam, sadarilah kalau dirimu awam, dan tidak usah ikut-ikutan. Diskusi yang bukan wilayahnya, nanti malah sesat dan menyesatkan. Yang saya ingat dari kitab itu, katanya Ghazali begini. Wahai orang-orang awam, dalam agama, kalau memang awam, tidak usah merasa bahwa kita ini elit, baik elit intelektual agama maupun elit ulama maupun elit-elit yang lain. Kita ini awam. Awam itu katanya Ghazali dilarang melakukan beberapa hal, dan hanya boleh melakukan beberapa hal. Katanya Ghazali begini. Orang awam itu yang pertama, hanya bisa takdis. Takdis itu artinya menyucikan Allah. Segalanya dikembalikan pada Allah, karena kita ini awam, tidak mengerti apa-apa. Membahas juga bukan makomnya. Yang kedua katanya Ghazali, Al-iman wa-tasdik. Percaya dan membenarkan. Itu saja. Tidak usah mengomentari. Saya tidak tahu, hari ini kita terbiasa mengomentari apapun, termasuk yang bukan wilayah kita. Termasuk dalam hal-hal agama, dalam hal-hal spesifik dan detail. Meskipun itu sifatnya copy paste. Tidak katanya Ghazali. Nanti kita malah bikin ruwet. Yang bisa kita lakukan adalah Al-iman wa-tasdik. Percaya dan membenarkan saja. Itu yang kedua. Jadi kita takdis dan iman wa-tasdik. Yang ketiga katanya Ghazali, Al-iktirofu bil-adzi. Mengakui kelemahan. Nah ini yang susah orang hari ini melakukannya. Semua orang merasa pinter, merasa besar, merasa kuasa. Katanya Ghazali, tidak. Kalau kita awam, Yaw al-iktirofu bil-adzi. Kita akui kelemahan kita. Mohon maaf saya awam. Mohon maaf saya tidak bisa. Mohon maaf saya tidak mampu. Bisanya hanya ikut orang yang saya percaya. Ini mental semacam ini perlahan-lahan hari ini mulai hilang. Padahal kita butuh teori awam ini, mental awam ini. Contoh paling gampang. Kita awam di bidang kesehatan. Kita awam di bidang kedokteran. Maka kalau kita sakit, Kan kita hanya percaya, ikut, Begitu saja ngaku kalau tidak pinter kedokteran, Apa yang diucapkan oleh dokter. Jadi mengakui kelemahan. Tidak memalukan. Tidak memalukan. Justru kita orang yang tahu diri bahwa kita ini awam. Jadi al-iktirofu bil-adzi. Yang keempat, As-sukutu anis soal. Tidak mempertanyakan. Kalau sudah tidak mengerti, Ditanya, diberi jawaban, Ya sudah. Tidak ngeyel, Tidak mempertanyakan, Mendebat. Apalagi nyari-nyari kesalahan yang ngasih jawaban. Ini kita hanya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan baru, Problem-problem baru, katanya Gozali. Ya sudah, kalau kita memang bukan ahlinya, Tanya pada ahlinya, Dikasih jawaban, ya diterima. Sama kalau kita sakit ke dokter, Dikasih obat, Dikasih resep sama dokter, Kan kita percaya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Dan yang terakhir, Katanya Gozali, Orang awam itu, Harusnya, Menahan diri untuk tidak mengolah lafad, Mengolah ayat, Memahami sendiri nas. Ini hati-hati, Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kalau kita memang awam, Beda kalau memang kita belajarnya di sana, Kita intelektual di bidang itu, Ya monggo. Tapi kalau kita sadar diri bahwa kita awam, Tidak ikut-ikutan, Untuk nafsir sendiri. Untuk memahami sendiri, Orang kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kalau katanya Gozali, Al-Imsaku Ani Tasarrufi, Ini ada enam, Yang pertama, Kita jangan tafsir, Yang kedua, Kita jangan takwil, Yang ketiga, Kita jangan tasrif, Yang ketiga, Kita jangan tafrik, Yang keempat, Yang kelima, Kita jangan jamak, Dan yang keenam, Kita jangan tafrik. Tafsir itu menafsirkan, Ta'wil itu menakwilkan, Tasrif itu mentasarufkan, Menggarap, Memahami, Tafrik itu memecah-mecah dalilnya, Jama itu mengumpulkan dalilnya, Tafrik itu memilah-milah. Kita jangan melakukan hal-hal itu, Orang kita ini orang awam, Ikut saja para ulama yang sudah ahlinya, Dan jangan cerewet, Kalau sudah dikasih jawaban, Ya sudah. Dan akui bahwa kita ini lemah, Kita bisanya cuma al-iman, Dan kita bisa hanya takdis, Menyucikan Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Itulah kelakuan, Harusnya, Katanya Ghazali, Dari seorang awam. Jadi, Kita harus sadar diri, Dan tahu diri, Siapa diri kita, Sebagai seorang awam. Hari ini banyak kekacauan-kekacauan, Karena orang tidak paham, Makomnya. Tidak memalukan kok, Kalau kita mengakui diri, Sebagai orang awam. Karena manusia itu memang terbatas. Orang mungkin awam, Di bidang tertentu, Tapi ahli di bidang yang lain. Ada yang ahli filsafat, Tapi awam di bidang fikih. Ada yang ahli teknik, Tapi awam di bidang kedokteran. Ada yang ahli di bidang pertanian, Tapi awam di bidang perikanan. Dan tidak memalukan. Itu manusiawi. Maka kita akui keawaman kita. Tentang awam tidak awam ini, Tiba-tiba saya teringat cerita. Ada yang bilang cerita ini, Jaman Nabi Isa. Ada yang bilang, Jamannya Ali bin Abi Talib. Kita pakai yang jamannya Nabi Isa. Jadi suatu ketika, Sahabat-sahabatnya Nabi Isa, Orang yang hidup di jaman Nabi Isa, Ada yang bertanya pada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, Kok zaman sekarang kacau ya? Kok zaman sekarang ini rusak? Tidak kayak dulu, Jamannya Nabi Yahya. Maksudnya urusan agama. Kehidupan sekarang tidak karu-karuan. Katanya, Nabi Isa, Ya, dulu zaman Nabi Yahya, Umatnya kayak saya, Ngerti, Porsi dan proporsinya, Sebagai umatnya Nabi Yahya. Sementara zaman sekarang, Umatnya kayak kalian. Dia tidak mengerti, Dan tidak tahu, Porsi dan proporsinya. Karena kalian suka ngeyel, Suka protes, Suka ngomong yang bukan bidangnya, Sehingga sekarang zamannya jadi kacau. Itu sindiran dari Nabi Isa. Kalau kisah ini disambungkan, Diasosiasikan di zamannya Ali, Ya, sebenarnya nadanya sama. Saya tidak tahu, Kisah ini fiktif apa beneran. Tapi, Pelajaran dari kisah ini adalah, Kita harusnya sadar, Posisi kita, Makomnya ada di mana. Kalau katanya Ibn Urus, Manusia itu ada kelompok Khotobiun, Khotobiun, Ada kelompok Jadaliyun, Ada kelompok Burhaniyun. Khotobiun ini, Secara umum adalah orang-orang awam, Yang kekurangan informasi tentang agama, Maka mereka perlu diceramahi, Diberi informasi tentang agama, Dengan retorika yang bagus. Yang kedua ada Jadaliyun, Jadaliyun ini orang yang, Sudah pinter, Tentang agama, Sudah punya informasi, Dan sudah bisa berpikir, Secara dialektik, Mereka ini bisa diajak diskusi. Dan yang terakhir Burhaniyun, Kalau ini orang-orang yang, Level intelektnya setinggi, Informasinya tinggi. Orang-orang ini, Sudah mampu menangkap hikmah, Ada level-levelnya orang. Oleh karena itu, Sahabat Yunisya, Mari kita, Di bulan puasa ini, Memfokuskan diri, Untuk meluaskan wawasan, Mengambil banyak iktibar, Dari kehidupan sekeliling kita, Selama ini. Semoga ada manfaatnya, Kurang lebihnya mohon maaf, Wallahul muwafiq, Wallahu alam bisawab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax